Walau eh, ini drama apalagi? Coba ya kan? Jangan bilang kisah cinta kehalang tembok sekolah. Buset gitu ya kan? Ini drama FTV Indosiar kayaknya cuy. Jadi ya kan, kali ini gue bakalan nge-review anime yang karakternya itu viral beberapa waktu ini. Jadi anime ini tuh berjudul Kaoru no Hana, Warintosaku, yang bakalan tayang pada tahun 2025 depan. Misain kisah Rintaro Sumugi, seorang siswa SMA, Chidori, yang hidup terdiskriminasi sama akademi swasta khusus perempuan, yaitu Kikyo. Nah, usut punya usut, diskriminasi ini bermula dari para siswi akademi Kikyo yang merasa kalau siswa dari Chidori itu adalah seorang berandalan cuy. Nah, balik lagi ke Rintaro ya kan? Meskipun dia tuh terkenal garang dan dibenci sama para siswi dari akademi Kikyo karena wajahnya nakutin, ternyata di belakang layar dia itu adalah seorang pelayan di toko kue milik keluarganya sendiri cuy. Nah, disitu ya kan waktu si Rintaro tuh lagi asik bekerja, dia tuh tertarik sama seorang gadis sendirian sambil makan kue banyak banget gitu. Dan gadis tadi itu bernama Kaoru Waguri. Ya, meskipun di awal pertemuan mereka si Rintaro tuh merasa kalau gadis tadi tuh takut sama dia sampai kabur, tapi gitu di keesokan harinya si Kaoru tuh nemuin si Rintaro buat meminta maaf dan sekaligus mentraktir dia makan kue bersama cuy. Udah kayak kayak ngedate gitu ya kan? Dan di keesokan harinya ya kan waktu si Rintaro tuh lagi enak-enak jalan-jalan, dan dirinya tuh malah ketemu sama si Kaoru yang lagi diganggu sama preman. Dan di saat si Rintaro tuh udah nyelamatin si Kaoru ya kan? Si Kaoru tuh bilang kalau dirinya tuh pengen mengenal Rintaro lebih dalam lagi cuy. Ini belum lagi cuy, ini belum beres lagi ya kan? Jadi ini merupakan mimpi basah dari autonya sendiri ya kan? Di saat mereka itu udah masuk sekolah ya kan di keesokan harinya, si Rintaro itu menyadari gitu cuy kalau kelas mereka itu berdampingan, cuma beda gedung doang, buset. Buset disini kata gue, ini udah fix banget mimpi basah autor sih kata gue sih. Ya jadi gimana menurut kalian aja kan? BTW sih buat kalian yang keipu sama jalan cerita anik punya, kalian bisa baca aja manganya karena ada manganya gitu cuy. Dan ya mungkin sampai disini dulu konten kali ini, gue disini undur diri, see you next time, sampai jumpa lagi cuy.